Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat mini chart atau sebuah chart di dalam cell nah bagaimana caranya langkah yang pertama kita klik insert kemudian kita pilih spark lens kemudian disini ada 3 pilihan tinggal kita pilih saja yang mana yang kita inginkan misalkan kita pilih yang lain nah kemudian di bagian data rank ini kita masukkan datanya ya kita block saja misalkan ini januari sampai juni kemudian kita kembali ke tabelnya ke rumusnya nah di bagian location rank ini kita pilih ya biasanya sudah terpilih otomatis jika sudah klik ok selanjutnya tinggal kita copy saja ke bawah nah seperti ini nah jika kita ingin merubah bentuk chartnya ya kita bisa ganti kita pilih saja desain kemudian kita pilih misalkan ini ya kita pilih kolom atau wins atau loss nah oke itu saja cara untuk membuat sebuah chart di dalam cell semoga bisa bermanfaat kita berjumpa kembali di video tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati